Masih bingung Habib Rizik itu seperti apa? Beliau sudah dapat salam atau restu dari Nabi Muhammad SAW. Sekedar informasi buat Anto. Coba, dilihat dulu apa sih permintaan Habib Rizik. Ini harus jujur Anda. Anda melihat Habib Rizik kalau kumpul-kumpul minta apa? Kepulangan saya tidak lain dan tidak bukan. Saya ingin berkumpul jemlari dengan umat Islam di Indonesia. Yang ingin berjuang kembali bersama-sama. Maka itu keperlangan kali ini Sudara. Tidak lain dan tidak bukan. Saya menyuruhkan dan mengajak kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Ayo sama-sama resolusi. Ayo! Setuju kembali. Ayo! Setuju kembali. Ayo! 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 Ayo resolusi! Ayo revolusi! Santaran Duga. Ayo! Ayo! Ayo revolusi! Ayo revolusi Santaran Duga. Ayo! Ayo revolusi! Ayo revolusi Santaran Duga. Habib Rizik! OAN! Siap revolusi akhlak? Karena itu kepada semua amat islam mulai hari ini saudara kita revolusi akhlak Dan semula tidak taat harus menjadi taat Setuju? Kita hijrah dari masyarakat ke taat Setuju? Kita hijrah dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik Setuju? Kita ganyang segala kejaliman Setuju? Kita lawan segala korupsi Setuju? Saudara, revolusi akhlak akan membawa kita Saudara, dari sifat bohong kepada sifat jujur Setuju? Dari sifat khianat kepada sifat amanat Setuju? Siap revolusi akhlak? Siap Habib Sule bin Ahmad Jawa Idrus Mimpi ketemu Rasulullah Dan Rasulullah kirim salam Atau merestui perjuangan Habib Muhammad Rizq Shihab Selesai Habis Setelah dapat kabar ini Sudah habis Anda sangat menaruh hormat Sudah selesai Yang mimpi guru besar kita Yang Anda tahu betul siapa beliau Anda ngaji sama beliau Kesolehannya luar biasa Mungkin banyak yang mimpi Tapi cukup ini saja yang Anda reken Ini bukan sembarangan orang Habib Sule bin Ahmad Jawa Idrus Menantu Habib Abdullah Bilfagi Beliau yang mimpi Dapat restu Rasulullah S.A.W Jadi Antum Yang Masih bingung Habib Rizq itu seperti apa Beliau sudah dapat Salam Atau restu Dari Nabi Muhammad S.A.W Sekedar informasi buat Antum Begitu Sekedar informasi supaya Ante jangan salah paham Supaya Ante jangan kena racun-racun yang Terlepas dari Sekarang yang lagi bermaksud Lagi ada rame ini Itu segala macam Kita doain Kita doain Kita doakan semoga Allah S.W Menunjukkan Mana yang hak Dan mana yang batil Enak kan doa begitu enak gak Enak Mudah-mudahan Allah tunjukin Mana yang hak Mana yang batil Udah itu Segebleg-geblegnya orang Itu bijaksana banget Dengar doa itu Biar Allah tunjukin Mana yang hak Mana yang batil Kita doain siapapun Yang merugikan Umat Islam Kita doakan Semoga Allah S.W Hancurkan mereka Jadi ingat Bahwa Habib Rizq Udah dapat salam Dari Rasulullah Dengan jujur juga Kalau Habib Rizq Mengadakan kumpulan Demo dan sebagainya Misalnya Jujur Anda Apa sih yang diminta Habib Rizq Habib Rizq Tidak minta pulau Untuk Untuk Pesta Apa Tidak juga minta Apa Jabatan Jabi apa Tapi yang diminta Apa Coba kita cari Anda jujur Sebagai bangsa Indonesia Yang adil Yang jujur Apa yang diminta Jejer permintaannya Apa sih Dulu permintanya Adalah bagaimana Ada orang Yang Kalimat Mengucapkan kalimat Yang Merendahkan umat Islam Dengan merendahkan Al-Quran Ayo diadili Apakah Permintaan semacam ini Salah Coba Dilihat dulu Apa sih permintaan Habib Rizq Ini harus jujur Anda Anda melihat Habib Rizq Kalau kumpul-kumpul Minta apa Yang diminta Apakah Habib Rizq Ingin pemerintah Memfasilitasi Habib Rizq Ingin Membangun Tempat Minuman keras Paling besar Sejakat Raya Enggak juga Kalau Habib Rizq Minta begitu Kita berontak Semuanya Yang diminta apa Coba Kita jujur Yang diminta Baik Atau jelek Kalau yang diminta Baik Kenapa Kita bingung Yang diminta Baik kok Keadilan Misalnya Harus ada Misalnya Menghentikan Kemongkaran Selaki yang diminta Baik Insunya diminta Baik Maka Jangan Gampang Menilai orang Dengan buru-buru Sekarang Jujur Minta apa Anda bisa melihat Di media Atau Anda Datang kepada Habib Rizq Minta apa Kan begitu Yang diminta Apa Yang diminta Adalah Yuk kita Menegakkan Habib Rizq Misalnya FPI Di beberapa tempat Minta Agar Kemongkaran Di sini Dihentikan Loh kemongkaran Dihentikan Apakah permintaan Yang salah Karena kemongkaran Itu akan Merusak Orang lain Coba Yang diminta Apa Ini jujur Kalau yang diminta Adalah Menghentikan Sesuatu Yang membahayakan Umat Umat Membahayakan Itu bukan Membahayakan Di dunia Kita punya iman Di akhirat Yang membahayakan Di dunia Tidak boleh Misalnya Habib Rizq Memasang Ranjo Kita hentikan Membahayakan Di dunia Memberhentikan Membahayakan Di dunia Pun harus Membahayakan Urusan dunia Kita wajib Menghentikan Apalagi Jika yang diminta Adalah Menghentikan Segala sesuatu Yang bakal Merusak Akhiratnya Umat Misalnya Dan itu Memang Yang diserukan Adalah Selama ini Yang kami Ketahui Adalah Mengajak Itu Bagaimana Agar Kemongkaran Tidak Terus Merebak Kemudian Bagaimana Keadilan Bisa Ditegakkan Di saat Menuntut Keadilan Bukan Berarti Orang Orang Yang Lagi Berkuasa Seratus Yang Tidak Adil Ada Beberapa Tempat Yang Kurang Serasi Atau Perlu Disesuaikan Agar Terjadi Keadilan Jadi Minta Keadilan Itu Wajar Keadilan Berlaku Untuk Siapa Untuk Semua Umat Untuk Bangsa Ini Bukan Keadilan Untuk Habib Rizik Dan FPI Bukan Keadilan Untuk Semuanya Coba Yang diminta Bukan Minta Bantuan Untuk Membangun Pesantrenya Dimana Bukan Bukan Untuk Kepentingan Ormasnya Bukan Bukan Akan Tapi Selama Ini Disuarakan Adalah Seputar Itu Bagaimana Menghentikan Kemongkaran Bagaimana Menjadirkan Keadilan Kemudian Bagaimana Membatasi Sepak Terjang Orang Yang Tidak Banyak Manfaat Untuk Negeri Ini Misalnya Dengan Suara Seperti Itu Bagaimana Menghentikan Keberukan Moral Ini Permintaan Yang Baik Semuanya